Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani bagi Anda Bersama saya Tria Zabrimita, inilah headline news harian poskota edisi Jumat 19 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Wali kota Depok, Muhammad Idris mengeluarkan surat edaran yang meminta sekolah tatap muka dihentikan sementara untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 Alasan wali kota mengeluarkan perintah penghentian sementara belajar tatap muka lantaran peningkatan jumlah kasus COVID-19 pada kluster PT-MT di beberapa wilayah kembali meningkat Idris mengukapkan penghentian sementara PT-MT ini berlaku untuk seluruh sekolah yang berada di wilayah kecamatan pancoran Mas Depok Selain itu, pemerintah melalui Satgas COVID-19 juga mengeluarkan kebijakan larangan cuti menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2022 untuk mencegah penularan COVID-19 Jubir penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adi Sasmito mengungkapkan larangan cuti dibuat berdasarkan pengalaman tahun lalu di mana periode libur panjang menimbulkan kenaikan kasus secara nasional Peralih ke berita kriminal Gadis di bawah umur menjadi korban ruda paksa oleh 4 pria yang baru dikenalnya melalui Facebook Kapolres Serang AKBP Yudha Satria mengatakan kasus terungkap dari pengaduan korban kepada orang tuanya Menurut keterangan korban, kejadian berawal dari perkenalan dengan salah satu tersangka lewat media sosial Facebook Kemudian setelah saling kenal dan intens berkomunikasi salah satu tersangka berinisial MA mengajak korban jalan-jalan Setelah dijemput, korban dibawa ke bengkel lalu dipaksa meminum alkohol serta pil Hexheimer Lalu saat korban tak sadarkan diri MA membawa korban ke sebuah rumah kosong dan selama 2 hari dijadikan pelampiasan secara bergilir oleh keempat pemuda bejah tersebut Berita selanjutnya pemirsa mengenang masa hidup Vanessa Angel Ternyata almarhumah senang berkeliling menggunakan motor metik saat remaja Kabar mendadak tewasnya Vanessa Angel dan suami begitu mengejutkan warga komplek Garuda Kemayoran Jakarta Pusat Di komplek perumahan itulah Vanessa lahir dan tumbuh remaja Tony Permana, salah satu tetangga rumah Vanessa kecil yang juga menjabat ketua RT mengaku terkejut saat pertama mengetahui putri Dodi Sudrajat itu tewas karena kecelakaan Di komplek perumahan itu Vanessa lahir dan juga tumbuh menjadi remaja yang ceria Tony mengenang saat Vanessa remaja selalu mengajak salah satu teman sebayanya yakni Steny untuk bermain bola atau juga keliling kompleks sambil mengendarai sepeda motor Informasi tersebut sekaligus mengakhiri Headline News Harian Puskota edisi Jumat 19 November 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.puskota.co.id Saya Tria Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa